Intro Oke kak Iran, dengan kabarnya rumah kak Ira sama abang Aris ini tetep-tetan ya, mungkin kenapa sih kan milih rumah yang deket-deket? Emmm, enak aja sih, karena kan kita emang cuma dua bersaudara gitu, kayaknya kalau ada apa-apa itu ada saudara yang deket, kemudian kalau misalnya Aris sama aku kan juga kadang harus syuting keluar kota gitu, jadi bisa, anak tuh tetep, kita tahu ada saudara yang deket gitu loh, kalau ada apa-apa, jadi kitanya tenang. Sekitar berapa, sejauhnya kak Iran? Nepel, jadi rumahnya, dulu tuh ada satu tanah yang agak besar, kayaknya kalau aku beli sendiri masih terlalu mahal waktu itu, jadi aku tanya Ari, mau gak ikut beli di situ, terus kita bagi dua, nah Arinya setuju, akhirnya yaudah kita beli, kita bagi dua, terus ya masing-masing membangun di tanah itu. Berarti emang dari kecil itu suka banget tarungan ya? Gak pernah kekisah? Iya, waktu kecil malah sekamar, waktu kecil tuh sekamar, terus yaudah, waktu di Jerman ya, waktu di Indonesia, terus kita punya kamar masing-masing gitu. Mungkin gimana sih kak, berarti kalau ada acara apa-apa, mungkin ultahnya soal dari barung, utah atau gini? Enggak juga, enggak juga, enggak, kalau waktu kecil iya, karena kebetulan juga kita terpaut 6 hari aja, ulang taunya aku 20 Desember, Ari 26 Desember, jadi sama orang tua kadang suka dirayain bareng, tapi udah gede ya enggak gitu, karena temen-temennya kan juga beda. Mungkin pernah gak sih kepikiran bikin beli rumah gitu yang berjauhan dari Bang Ari sendiri? Udah enak sih ya kayak sekarang gitu. Pernah gak dulu ke waktu kecil ini dipisahin gitu, beberapa waktu lama gitu? Karena kan kering banget kekalangan, bisa seputar kaya nangis gitu, mungkin kangen. Ari dulu pernah sekolah ke Australia, cuman ya oke lah gitu, enggak sampe kayak nangis-nangis gimana gitu, enggak. Kalian tuh tipikal lo, saudara yang seperti apa sih kalau boleh tahu? Ya kita sering ngobrol, walaupun kita gak terlalu ikut campur dengan urusan pribadi masing-masing gitu ya, tapi kalau kita butuh temen untuk sharing, temen untuk minta pendapat, ya kita selalu siap sedia. Mungkin yang kakak lihat dari perubahan dari Bang Ari sendiri, dari kecil hingga besar apa yang belum hilang nih, nakalnya kah atau apa? Nakalnya hilang, untung. Kecilnya nakalnya minta ampun, ampun banget gitu. Nah sekarang enggak sih gitu ya, dia adik yang baik, yang perhatian, yang bertanggung jawab. Tapi ada momen gak sih, sentimen, kakak kagum gitu sama sosoknya Bang Ari sendiri? Ya aku kagum dengan diri dia yang sekarang gitu ya, dia juga berani keluar dari zona nyamannya gitu, kayak kalau aku kan, aku nyamannya di dunia film, syuting gitu, ya udah aku disitu aja gitu, tapi Ari tuh berani dia untuk coba bisnis dan sebagainya. Mungkin karena laki-laki ya memang lebih harus begitu. Mungkin gimana sih kak rasanya ini menyingkapi pertambahan usia, kalau dulu kan masih berpikir main terus, kini udah mulai sibuk dengan pekerjaan masing-masing? Ya gimana ya, sibuk iya gitu, lain-lain sih ya. Waktu kecil pun kayaknya juga sibuk juga gitu ya, kecil sibuk main, habis itu sibuk sekolah, sibuk kuliah, sibuk kerja, besarin anak ya kan, nah sekarang anak-anak udah besar, jadi kita punya lebih banyak waktu untuk diri kita lagi gitu. Tapi ya kayak kesibukan untuk syuting itu ya tetap jalan. Tapi masih suka kanan gak sih kak, apa mas lalu duduk ya bareng? Iya sih, masa kanak-kanak itu kan emang enak banget ya, gak banyak pikiran, taunya cuman happy, main gitu. Tapi ya itulah hidup, yang sekarang juga dinikmatin. Oke, kamu beritahu karena sekarang kesibukannya lagi ada apa aja nih kak? Lagi syuting, syuting film. Syuting film bareng Pak Ari juga kak? Enggak, waktu itu sempat kita syuting sinetron bareng setelah 35 tahun di dunia film, baru pertama kali kita syuting sinetron sama-sama. Tapi sekarang kesibukannya masing-masing gitu. Ari kayaknya lagi lebih banyak di bisnis, aku lagi syuting film. Kata sendiri nih, mungkin kak sih kak masih hibupah hati untuk orang lain? Iya, menutup hati sih enggak. Cuman juga enggak yang nyari gitu, enggak. Santai aja, dibawa santai. Masih fokus ke karir juga ya kak ya? Iya, karir juga penting. Tapi pernah ada yang mendakutkan gitu kak, mungkin? Iya, ada-ada aja. Mungkin saat ini timpah pria yang mungkin kakak harapkan tuh seperti apa sih kalau misalkan kemudian kelabu ketemu lagi dengan dulu? Iya, yang pasti yang hatinya baik, yang sayang sama aku, sayang sama anak-anak, laki-laki yang bertanggung jawab, yang ya gitu lah. Yang baik sih, yang paling penting yang baik, setia. Oke, sama-sama anak-anak juga nih, Bang Ari sama anak-anak kau mungkin pernah sepenting bareng gak sih? Sebuah keluarga ini? Pernah, kita juga pernah liburan bareng ke Bali gitu, pernah. Sebuah keluarga. Mungkin ada komunikasi gak sih anak-anak sama ayahnya mungkin? Iya dong, anak-anakku gitu. Iya lah, kan itu bapaknya gitu. Kita setiap hari minggu masih dinner sama-sama. Aku pun juga ikut. Jadi ya, apa, katon sekarang ya temen baik aku. Ini terakhir kan, harapannya untuk keluarga apa nih? Kan banyak sekali ya, anak-anaknya juga. Mungkin apa sih yang didingkan ke depannya? Aku ingin anak-anakku bahagia dengan dirinya, bahagia dengan lingkungannya. Mendapatkan pekerjaan yang bisa mereka jalankan dengan rasa cinta, dengan semangat. Kayak gitu. Terima kasih telah menonton.